Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nita Indriyani Perwakilan dari Tim Fakultas Sain dan Teknologi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Untuk memaparkan proposal program pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian di perguruan tinggi Dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong dalam memanfaatkan kotoran sapi Kita membantu pemerintah daerah Kabupaten Sorong dalam menertibkan ternak masyarakat sesuai dengan perda nomor 6 tahun 2017 Dimana ternak-ternak tersebut dianggap menganggung ketertiban umum Sehingga berdasarkan hal tersebut, kami Fakultas Sain dan Teknologi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Memberikan solusi yaitu dengan memanfaatkan kotoran ternak sapi sebagai biogas, pupuk organik cair Sehingga diharapkan masyarakat dapat mengandangkan ternak-ternak tersebut Satu, sudah mendapatkan rekomendasi kebijakan dari tingkat fakultas hingga tingkat nasional Dalam mengimplementasi penelitian dan pengabdian pada masyarakat melalui Merdeka Belajar Kedua, meningkatkan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan perguruan tinggi Dalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat Ketiga, melakukan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian Keempat, mendukung ketercapaian indikator kinerja utama nomor 7 Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kelima, meningkatkan jumlah pengabdian yang diharapkan bermanfaat bagi kebijakan MBKM Dan transformasi pendidikan tinggi Serta, membantu pemerintah daerah sekitar dalam menertibkan ternak bagi masyarakatnya Sesuai dengan perda nomor 6 tahun 2017 Ada pun indikator keberhasilan dari program ini Terlihat pada Satu, artikel atau jurnal dampak hasil pengabdian kepada masyarakat Yang kedua, artikel atau jurnal rekomendasi peningkatan MBKM di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Ketiga, artikel dan jurnal rekomendasi implementasi hasil pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat Ada pun sumber daya manusia yang terlibat dalam program pengabdian kepada masyarakat ini Adalah dosen dan mahasiswa Fakultas Science dan Teknologi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Serta masyarakat di desa kelas melek Kabupaten Sorong yang berjumlah sebanyak 71 orang Ada pun terdiri dari dosen sebanyak 6 orang Mahasiswa 28 orang Serta mitra sebanyak 37 orang Pemaparan proposal program pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian perguruan tinggi Terima kasih Terima kasih